Happy Juan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada pagi hari ini saya akan melakukan analisa mingguan untuk IASG ya, yang merupakan analisa terakhir saya di tahun ini ya, untuk sesi mingguan. Baik, saya akan share screen lebih dahulu ya. Ya, ada banyak dinamika yang terjadi di pasar pada akhir-akhir ini ya, termasuk juga dinamika, analisa macam-macam ya, selain Bandar Mulugi, ternyata juga ada Mansur Mulugi, ada juga analisa, apa namanya, Sukun Mulugi, Gibran Mulugi, dan sebagainya itu banyak sekali ya. Kemudian juga ada yang pertentangan yang cukup hebat antara penganut analisa teknikal dengan penganut analisa fundamental ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi ya, karena masing-masing analisa itu punya dasar ya, punya pegangan yang bisa kita buat untuk memprediksi jalannya pasar ya. Jadi ada juga yang menganalisa tentang bagaimana value investing radikalis dan value investing yang moderat dan sebagainya itu sebenarnya tidak perlu kita pertentangkan ya. Sepanjang kita bisa menggunakan masing-masing analisa tadi dengan berbagai kriteria, berbagai kebutuhan yang sesuai dengan kondisi market yang ada di market ya. Seperti saya menggunakan analisa Bandar Mulugi, sebenarnya analisa Bandar Mulugi ini adalah kombinasi antara analisa teknikal dengan analisa fundamental ya. Jadi sah-sah saja yang penting tujuan akhirnya adalah menghasilkan profit di pasar. Kemudian juga ada kemarin yang menyampaikan ada penjual ludah dan sebagainya, itu saya kira juga salah satu fenomena yang disebar di pasar supaya menjadi trending ya. Jadi kita sebagai pembagi ilmu tidak harus ya artinya tidak harus punya background atau punya pengalaman bisnis yang demikian besar karena ketika kita kuliah dulu juga ketika kita belajar satu bidang ilmu, kita kan tidak mungkin dosen kita menguasai, punya usaha. Kalau saya ya saya di farmasi, tidak mungkin kan dosen saya juga punya pabrik farmasi atau bagaimana. Tidak perlu karena beliau mengajarkan secara teoritis dan pengalaman beliau selama belajar seperti itu. Kalau punya apotek ya banyak dosen yang punya apotek, tapi kalau punya pabrik ya satu dua kan tidak seperti itu ya. Demikian juga pengajar ilmu ekonomi, pengajar ilmu bisnis tidak perlu memiliki ilmu bisnis dan sebagainya. Itu saya kira fenomena yang salah juga yang dilempar ke pasar ya. Jadi tidak perlu kita, bukan berarti kalau kita mengajarkan sesuatu harus punya bisnis yang besar dulu baru pulihnya. Tidak seperti itu. Baik ini juga saya kembali lagi ya. Di pasar kemarin sebenarnya sudah terjadi ya. Apa yang saya sampaikan dengan namanya fenomena window dressing dan Santa Claus Rally itu sudah terjadi sejak November dan sampai dengan awal Desember. Sehingga pada minggu kemarin ketika sebelum libur Natal, kemudian tiba-tiba net sale dari asing itu menjadi besar. Ya karena memang sudah wajar sejak November, sejak ditetapkannya Joe Biden menjadi presiden terpilih ya. Memang pasar di IHSG maupun di Dow Jones, Wall Street ya. Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, dan SPO 500, 100 itu memang rally ya. Rally untuk naik dan rally-nya sudah satu bulanan lebih sehingga memang waktunya take profit. Tetapi ketika kita salah masuknya ya, kita baru masuk minggu kemarin ya otomatis akan menyebabkan loss ya yang besar. Jadi memang tergantung momennya. Kita mau masuk di momen yang bagaimana gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita menyikapi hal-hal yang terjadi di dunia investasi ya. Memang banyak ragam yang kita lakukan dan kita kalau memang tujuannya nabung saham ya kita nggak perlu panik dengan penurunan yang terjadi ya. Justru malah kita ambil atau serok yang banyak gitu. Tapi kalau jangka pendek ya memang harus ada yang dipertimbangkan di situ. Kalau trader harian ya memang harus ada yang dipertimbangkan ketika lebih dari 5 persen loss-nya ya sudah harus di cut loss. Jadi tergantung dari fenomena kita melihatnya. Baik, saya analisa untuk saham Sido Muncul. Yang pertama emiten yang saya ini analisa mingguan ya. Ini data terakhir saya peroleh terakhir pada saat sebelum libur natal kemarin ya. Jadi pada tanggal 23 ya. 23 karena 24 itu libur bersama ya, cuti bersama. Yang kedua tanggal 23 itu sudah tutup. Pasal jadi minggu kemarin itu hanya 3 hari. Jadi ini saya, ini last update data. Nah ini saya menggunakan analisa bandarmologi dengan metode ampa silinshot system. Yang menggunakan data EUD, jadi data N of D. Jadi data yang saya ambil setelah market tutup. Market tutup terakhir kemarin tanggal 23 Desember. Kemudian analisa, basic analisanya adalah technical berbasic bandarmologi ini ya. Jadi ini yang bisa saya, ini untuk saham Sido bisa kita lihat di akhir penutupan pasar kemarin. Sido sudah 3 hari naik ya. 3 hari dia reversal. Saya sampaikan bahwa ini Sido ini pada memiliki anomali ya dibandingkan dengan emiten yang lain. Karena terjadi, apa namanya, dia justru downtrend ya. Di saat fenomena Santa Claus rally dan window dressing itu dia downtrend. Tapi sejak 3 hari kemarin ya dia sudah naik ya. Terbukti ini bisa kita lihat catnya berwarna hijau semua ya secara 3 hari berturut-turut. Artinya reversal. Kemudian kalau kita lihat di sini warnanya biru, artinya buyer sudah menguasai pasar. Kemudian juga di sini emoticonnya berwarna hijau, artinya lagi uptrend. Trend, kemudian volume perdagangan memang naik di 3 hari yang lalu ya. Naik cukup tinggi dan bisa kita lihat di situ dominasinya sudah dominasi pembelian ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, di sini ada golden cross ya. Sehingga ketika sesaat setelah golden cross, biasanya esok harinya atau 2 hari yang kemudian maka akan terjadi uptrend. Kemudian kalau kita lihat di market maker, ya ini Anamisa Bandar Mulu kini berdasarkan market maker ya. Jadi di pasar itu pasti ada penggerak pasar yang kita harus ikuti, follow ya. Kita follow, bukan kita lawan karena mereka pemilik big cap ya, modal besar. Sehingga kita harus follow. Kalau mereka masuk ya kita masuk, kalau mereka keluar kita keluar. Seperti itu sih, gampangnya untuk Bandar Mulu kini ya. Ini saya kita lihat di sini ternyata ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian lanjut ke saham berikutnya, ANTM, Antam ya. Antam ini juga saya pernah sempat koleksi juga, sempat jatuh juga, tidak saya lepas dan akhirnya saya take profit ya. Dan ternyata setelah saya take profit, ternyata dia masih naik tinggi. Nah, untuk yang hal seperti ini, Bapak Ibu atau sobat investor ya, ketika kita sudah take profit kemudian masih naik tinggi, ya tidak perlu panik, tidak perlu FOMO ya. Ya sudah, biarin kalau kita masuk, nanti ketika kita masuk ternyata sudah ketinggian dan akhirnya jatuh. Nah, seperti itu ya untuk ANTM ini kenapa kok? Karena secara fundamental, ANTM bagus ya dan ini terkait dengan adanya suple nikel, nikel ya, walaupun basicnya juga emas juga sama ANTM ini ya. Ini suple nikel untuk Tesla, untuk Tesla ya, sehingga ANTM ini memang setelah saya, saya masih ingat ketika saya take profit itu 1200-an ya, kemudian ini sampai dengan hampir 2000 ya kemarin ya, kemudian ini tiga hari berturut-turut, dia turun. Ya memang wajar seperti itu, karena sudah take profit ya. Bagi yang mengambil dari sejak 700-an, kita take profit sudah 100% lebih untungnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini, kalau kita lihat dari analisanya, dia sudah downtrend, kemudian seller sudah dominan, dan ini pembelian masih dominan di sini. Pembelian masih dominan ya, karena berada di atas MACD, berada di atas 0 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini sudah ada sinyal arrow merah, dot merah, kemudian ada purple arrow yang semuanya mengarah ke bawah, artinya indikasi untuk take profit. Nah ini bisa kita lihat di sini, market makernya melakukan distribusi ya, atau melakukan take profit seperti ini seperti tempatnya ya. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya, Timah ini pola pergerakannya sama dengan Antam ya. Saya juga pernah punya untuk titik Timah ini, dan sudah saya take profit, dan ternyata dia juga salah saya take profit, juga naik terus. Nah itu juga sama seperti Antam ketika ada fenomena seperti itu ya, kita tidak usah FOMO. Ketika kita FOMO, kita masuk, kita sudah ketinggian masuknya. Dan akhirnya ketika turun drastis ya, kita nyantol di atas. Nah tidak perlu seperti itu, memang untuk investasi itu perlu kesiapan mental yang cukup ya. Jadi mentalnya tidak boleh terlalu panikan, kemudian juga tidak boleh terlalu emosi dan sebagainya ya. Nah seperti itu bisa kita lihat PT Timah ya, analisanya downtrend ya. Nah ini, dia sudah lama buyer menguasai, dan saatnya memang merah ya, seller sudah menguasai, dan di sini kita lihat volume perdagangan juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ini sudah ada dead cross ya, ini ada dead cross. Kemudian walaupun volume perdagangan, namanya volume pembelian masih menguasai. Dan terbukti di sini ada purple arrow berwarna purple ya, arrow berwarna purple mengarah ke bawah. Dan kita lihat tiga hari berturut-turut, sudah ada penurunan yang cukup drastis dari PT Timah. Dan bisa kita lihat di sini karena market maker melakukan yang namanya distribusi atau take profit. Dan lanjut ke emiten yang berikutnya, Unilever, Unilever ini juga sama ya, selalu downtrend ya. Padahal ini emiten yang sangat bagus, dan beberapa saat memang sudah ada purple arrow beberapa kali gitu. Yang ini ya dampak ya, dampak kemudian dia saatnya memang turun, karena memang indeks saham harga saham gabungan itu sudah di atas Rp6.000, di atas Rp6.100an lebih kemudian saatnya memang sudah turun, sudah koreksi. Jadi kalau kita masuk pas itu ya, kita akan nyangkut di atas itu. Jadi kalau kita masuknya sejak IHSG Rp4.000an ya, kita untungnya ratusan persen. Jadi seperti itu ya, jadi ini Unilever, ini berwarna merah, artinya seller menguasai pasar, kemudian kalau ini tidak seberapa bisa dilihat ya, volume perdagangan dan dominasi penjualan dan membelian masih sama. Dan ini kita lihat, tiga hari berturut-turut juga catnya berwarna merah terus. Lalu kalau kita lihat dari market maker-nya, market maker ada distribusi yang dilakukan untuk UNVR atau Unilever. Lalu lanjut ke ICBB, ICBB ini adalah perusahaan Indok dari Indofood ya. Indofood itu ada ICBB, ada INDF. Ini juga sama ya, ini consumer good juga. Ini malah dalam kondisi downtrend terus, ini seller menguasai pasar. Kemudian kalau kita lihat, ini merah. Kemudian bisa kita lihat ini berada di bawah, artinya penjualan lebih dominan daripada pembelian. Nah ini catnya, chartingnya bisa kita lihat juga merah semua. Dan ini, nah ini rupanya ICBB ini ada satu atau dua market maker yang meninggalkan saham ICBB. Market maker atau ICBB, market maker atau bandar itu tidak hanya satu ya. Biasanya di pasar itu bisa lebih dari satu. Sehingga kalau ada satu atau dua ya langsung turun gitu. Karena dia membawa modalnya yang cukup besar ya. Kemudian INDF ini adalah anak perusahaan dari ICBB. Ini juga sama ya, trendnya, polanya sama dengan ICBB, INDF ya. Bisa kita lihat di sini merah. Kemudian seller menguasai dan ini juga berada penjualan lebih dominan. Lalu bisa kita lihat di sini ternyata untuk catnya juga berwarna merah tiga hari berturut-turut. Dan bisa kita lihat di sini, nah ini juga market maker meninggalkan saham INDF. Kemudian Pegas, Pegas ini PT Gas Nusantara ya. Satu-satunya perusahaan BUMN yang bertanggung jawab terhadap distribusi gas. Ini juga setelah dia mengalami fase uptrend, dia saatnya downtrend. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini merah emotikonya, kemudian seller menguasai pasar dan ini sudah berada di bawah nol. Artinya penjualan sudah menguasai. Dan bisa kita lihat tiga hari juga berturut-turut dan ini sudah ada sinyalnya. Sinyal untuk sell ya. Cukup besar ini arrow-nya. Nah, sehingga memang langsung tiga hari kemudian langsung turun terus. Bisa kita lihat di sini juga market maker-nya juga mengalami market maker-nya ya. Bandarnya ada satu atau dua yang meninggalkan Pegas. Lalu Adaru, Adaru ini Adaru Energi ya yang bergerak di bidang batubara ini juga sudah aset downtrend. Bisa kita lihat seller lebih dominan. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ternyata penjualan lebih dominan dibandingkan pembelian. Lalu di sini sudah ada dead cross ya. Pada saat ini sinyal arrow merah ini dead cross ya. Maka dia akan turun terus di sini ya. Dan untuk Adaru ini ada saatnya kita mulai mencicil sebagian. Ada kemarin karena sudah ada dot berwarna blue ya. Kemudian ini juga ada dot lagi. Ini berarti saatnya untuk kita mencicil karena masa reversal-nya juga tinggal beberapa hari ke depan. Seperti itu. Ini sudah pada yang hari terakhir kemarin, di minggu kemarin itu ada cap pulis berwarna hijau. Dan bisa kita lihat di sini ternyata market maker-nya memang melakukan akumulasi ya. Akumulasi sekecil-kecilan tetapi. Lanjut ke berikutnya cepin. Cepin ini sektor ayam ya. Caron bokpan. Caron bokpan ini juga lagi downtrend. Ini bisa kita lihat di sini merah. Kemudian ini zonanya dikuasai oleh zona seller. Kemudian bisa kita lihat di sini volume perdagangan tidak terlalu besar. Dan bisa kita lihat di sini pembelian lebih dominan dibandingkan penjualan. Dan ini juga sebenarnya ada sinyal, ada dot berwarna green ya. Ini untuk mencicil di area-area ini. Sudah mulai melakukan pembelian tidak besar ya tapi kecil-kecil. Nah tapi di hari kemarin, di terakhir hari kemarin masih downtrend capnya. Dan kalau kita lihat market maker-nya juga melakukan distribusi. Baik itu saja ya ada sembilan saham yang saya bahas. Jadi semua analisa ya ilmu analisa dalam sebagainya ya sepanjang kita bukan aliran yang sesat ya itu sebenarnya tidak perlu kita tanggapi dalam perlebihan ya memang seperti itu yang terjadi di bahasa analisa itu bergantung kita mau makanya technical, fundamental, ataupun pandermologi ya itu bergantung dengan kita. Makanya kapan, kita style kita, style yang bagaimana. Jadi kalau pandermologi ya berarti kita mengikuti market maker. Ketika market maker masuk ya, kita kan enggak tahu kapan mereka masuk. Tapi ada sinyalnya ketika mereka masuk ya kita ikuti walaupun sedikit terlambat. Dan ketika mereka keluar, walaupun kita tidak tahu ya kapan mereka keluar, tapi kan ada sinyalnya di situ. Maksudnya kita ikuti begitu ada sinyal mereka keluar ya kita segera take profit. Sehingga kita bisa mendapatkan profit di pasar. Jadi seperti itu. Untuk yang pandermologi, untuk yang technical juga sama. Kapan ada sinyal buy, kapan ada sinyal sell ya. Kemudian untuk yang value investing juga sama. Value investing kan berarti kita memperhatikan laporan keuangan. Seperti apa, PER, PBV, kemudian DER dan sebagainya ya. Maka kita perusahaan untuk mendapatkan perusahaan yang bagus dengan harga yang masih under value. Nah seperti itu saya kira ya. Tapi semuanya bergantung dari kita. Sekali lagi di video ini saya memberikan ilmu ya. Jika Bapak Ibu atau Sobat Investor merasa ilmunya ini bermanfaat, silahkan share video ini, kemudian subscribe ya. Jangan lupa karena perkembangan channel ini juga bergantung dari subscriber juga ya. Dan sekali lagi disclaimer mode on. Nah ini juga disclaimer mode on ya. Jadi karena ini sifatnya ilmu, bukan ajakan untuk jual atau beli ya. Sekali lagi di sini saya bukan bandar, bukan juga market maker, juga bukan orang yang pom-pom, bukan. Tetapi saya memberikan salah satu cabang dari analisa IASG. yang nantinya di generasi milenial ini sudah mulai nyadar ya bahwa sektor saham itu merupakan salah satu sektor yang bisa untuk jangka panjang ya. Bisa untuk free financial freedom ya. Jadi seperti itu kita akan tidak mungkin bekerja selamanya, selama hidup kita. Maka di saat kita tidak menang, maka ini sektor saham akan sangat menunjang sekali ya dari apa? Dari dividen dan dari, apa namanya, dari gain-nya. Gain-nya juga dari dividen, seperti itu. Tapi tidak instan semuanya itu. Kita harus rela bersabar selama puluhan tahun ya, per tahun-tahun, puluhan tahun, seperti itu. Terima kasih, salam cuan, happy trading, happy investing bagi Bapak-Ibu semua. Selalu jaga kesehatan karena digabarkan ada virus mutan dari COVID-19 yang berasal dari Wills ya. Ini kita harus setelah hati-hati juga. Apalagi di masa liburan ini, kita juga melihat ternyata juga imbuan pemerintah juga tidak terlalu mempan ya. Karena banyak sektor pariwisata yang didatangin oleh ribuan pengunjung tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Terima kasih.